Halo, halo Hai, hai Baru lagi di channel kita copy GEDU Kurang tepokannya kali ini ya Pernah dibayaran kita Sedang dibayar orang lain Oke, kita mau ngapain, Neng? Di video kali ini kita mau nge-review buku Akhirnya nge-review lagi Udah lama ga nih? It's okay, it's okay Yang penting kita masih produktif Kita mau review buku yang Gak tau, berapa kali kita baca sebenernya I don't know, aku dua Aku kayaknya tiga Empat, lima, tiga Tiga, tiga, tiga kali Ini buku udah lama ya, Neng? Oke, bukunya, oh di Ayunda Dear Tomorrow Dear Tomorrow Depan cover Ini covernya sebenernya kayak ini Buku-buku luar negeri Kalau misalnya ke BBW banyak nih Buku yang begini Mereka tuh cover luarnya Beda sama dalamnya gitu Tapi dalamnya aku suka, Neng Bagus Jadi kita lepas aja lah ya? Iya Jadi kami kalau baca tuh kami lepas Iya Jadi ini begini Ininya Hard cover Iya ini hard cover Terus Ininya timbul tulisannya Judulnya Uuuuuh Emas sama abu-abu gitu Emas sama abu-abu gitu Mech Seperti warna mading, Neng Iya, iya Ini keliatan ya buku lama aja Nampak kali ya, Neng? Agak Ibarat nih di perpustakaan daereng Oke Oke Anjat data buku, Neng Judulnya Hashtag Dear Tomorrow Not to my future self Judul Solemau di Ayunda Oh First edition April 2018 2018 April 2018 2017 Iya Very since April 2018 Oke Bing kita salah Iya, dua tahun lalu 173 halaman ya, Neng Iya Cukup tebal sebenernya Iya Tapi yang mengejutkan adalah Ini dibaca sementara dulu Sekarang itu siap Gitu Itu tuh Kita bikin rencana Untuk bikin Nge-review buku ini tuh Dah lama sebenernya Tapi aku belum sempet baca gitu kan Semalam Beneran semalam tuh Udah siap baca belum Gak teneng gitu kan Aduh belum tapi aku coba Aku bilang gitu kan Gila, siap coy Satu jam Walaupun Walaupun kita decide Buat review ini Karena aku baca tuh Ini kayak yang Sebentar aja Disitu aku baca Disitu juga selesainya gitu Iya, ini bener, Neng Kayak sekali duduk gitu kan, Neng Iya Padahal bukunya tebel Gini karena kata-kata dia Gak terlalu banyak Iya Dan kalo buka novel Kan penuh tuh Itu harapan kata semua Kalo ini kan enggak Di dalamnya juga Banyak foto-fotonya mau di ayu juga Kayak memang Konsepnya tuh Kayak Ya notes Future Kayak personalnya dia gitu kan Iya, jadi kayak Diary dalam Publish gitu ya Bener, bener Tapi kata-katanya tuh Lebih gak kayak yang Dear Diary Gitu True Pas pertama kali dibaca Memang bikin-bikin Sukanya kayak gitu Karena kayak Lebih personal gitu kan Iya Lebih kayak Relate Relate gitu kan Ke sehari-hari Ya bukan maksudnya relate Dia orang yang bener-bener Memotivasi kita enggak gitu Maksudnya kayak Ya bener aja gitu Apa pemikirannya mungkin ya Mungkin ya Kayak Semua yang dikatakan tuh kayak Yang kalo kita bantah tuh Gak mungkin gitu Iya Karena Iya Kayak karena Relate tadi itu gitu Oh harga itu Iya Tadi aku udah mau nanya Neng Harga berapa kemarin Neng beli? Di sini harga Pulau Jawa Rp129.000 Nah berarti Neng Mungkin kira-kira belinya Rp140.000 Atau Rp150.000 Kalo di bidan Iya Ah ada apa aja di buku ini? Oke Jadi di buku ini kayak Dibagi empat Empat notes Iya Yang pertama Notes on being yourself Terus ada Notes on dreams Notes on love Notes on mindset Nah itu kayak Jadi kayak Empat pilar Kehidupan dong Iya Dan ini Relate semua Empat-empatnya gitu Apa tadi Neng? Notes on being yourself Jadi kayak Tentang diri sendiri gitu kan ya Iya Finding Finding sebenernya Ya How to finding myself Yang kedua Notes on dreams ini Kayak Di zona nyaman itu Atau ya Melih buat ngambil resiko gitu kan Itu tuh kayak Permasalahan hidup semua orang tuh Everybody Itu ngerasain itu Tiga Notes on love Gimana Aku suka di Notes on love ini Dia kayak lebih ke Oke Better love yourself first Love others Iya Aku pernah denger orang Ngomong Tapi kayak Kalau kamu mau Love others itu Pertama itu Ya harus love yourself dulu Kalau kamu nggak bisa Love yourself Jangan coba-coba untuk love others True Lanjut Lanjut ada Soalan mindset Di sini tuh juga kayak Yang Jangan terlalu terpengaruh Sama apa yang dikatakan orang Iya 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 Oke Jadi setiap itu kayak Ada chapter-chapter gitu ya Neng Kalau dalam novel tuh Mana sih yang paling Neng Aku suka semua Oh gitu Nggak bisa Oke Comen berapa Comen berapa Comen berapa Tersibawanya dibuat Time Doesn't wait But Doesn't change Tersibawanya Kemarin sepert kita bicara orang gitu kan Masalah waktu Iya Some people say We need to hurry Iya itu Bagian yang paling aku suka Dari lembaran itu kayak gitu Some people say We need to hurry Some people say Take it easy lah Slowly lah Gitu kan Ini mana yang mulih denger True Terlebih lagi expectation Iya Akhirnya sudah berantem Dengan expectation Kita musuhan Tapi masih Nyusup dia Iya waktu tuh Nggak bakalan nunggu Bener waktu nggak bakalan nunggu Tapi dia nggak ngejar juga Iya Oh iya Bener Dia nggak nunggu dan dia nggak ngejar Ya kalian tentukan lah Di antara dua advice itu Oke Yang kedua neng Yang kedua Tony Bagian dreams Yang mana neng Face your failures And start again Your tomorrow Hey at least you've tried If failure comes your way Use that extra energy to fight back harder Make the comeback stronger Make the comeback stronger Than the setback Than the setback Aku juga suka bagian gitu Ya This is Ini udah menjadi Kayak Noto Ya dulu tuh Kayak yang Semua dicobain gitu kan Iya Kita nengi kita kali tuh astaga Iya kan Coba aja Itu tuh Karena kita tahu rasanya Lebih sakit nggak coba Daripada gagal gitu Iya bener Daripada kita coba Tapi kita gagal Itu tuh Biasa aja gitu Tapi kalau kita Tapi kita nggak coba Itu tuh rasanya Menyesalnya luar biasa Bener sih neng Aku juga jadi kayak Kepikiran Aku setelah bahas Aku kan suka takut gitu Buat coba something Even itu hanya mengganti Foto wallpaper aku Sumpah Aku nggak tahu kenapa Aku nggak tahu kenapa Jadi kayak Please kita coba Jadi takut gagal Dini buat Gak tahu kita berhasil Iya Or kalau misalkan Kita gagal Nggak apa-apa yang penting Kita udah coba Iya Jadi nggak Kayak nyesel gitu ya Coba-coba Satu dua tiga Ini udah di mindset gue Ini yang debuff aku nggak ada Oh debuff No 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 Aku suka Cuma kayak yang Tiga Evaluate And reflect People like to say Don't look bad Close the book And start over I don't think that's healthy Past mistakes Are there to remind us Where we've been They become constant Reminders That we should always strive To improve ourselves And they path the way For better actions In the future In order to love who you are You cannot hate the experience That's healthy Masa lalu tuh Bukan buat disalahkan Iya Buat jadi experience Sebenernya Pembelajaran Agar kita tuh Kalau kata orang nih Kalau kata dosen-dosen tuh Nggak jatuh di lubang yang sama Gitu Di bagian langsung Ya Wow Lanjut Small steps Are better than none at all But big steps are only a combination of small little steps Many days of delay will eventually lead to a big delay too Don't rely on tomorrow to get things done There will be brand new distractions and you might never get around it again Iya Bener kan Dia bilang Kalau misalnya aku mau nulis Awalnya mau dibuat kemana Pertengahnya mau dibuat kemana Akhirnya mau dibuat kemana Akhirnya mau dibuat kemana Akhirnya mau dibuat kemana Itu tuh harus jelas gitu Akhirnya aku nunggu besok 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 Akhirnya juga kadang nggak kesampean Betul Makanya kadang Ya udah langkah kecil Tulis aja dulu apa yang ada gitu Langkah kecil bisa menjadi besar Penuh dengan pembelajaran ya video kita Pembelajaran hidup Terus aku suka Yang dia kayak kasih A question to you before bed A question to you after wake up Itu tuh kayak yang Should I try gitu Gue udah mikir kayak gitu Neng Neng mau coba Tapi udah Duk Coba di luar Iya kan kayaknya Tentang apa-apa nggak inget lagi Cuy 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 Jadi kayak lebih terarah aja kan Lu hari ini mau ngapain Or yang udah lu Kamu lakuin hari ini Gitu kan Sebelum tidur tuh Apa yang udah kamu lakuin Kalau besoknya tuh Ini mau ngapain Mi Oke The first is finding yourself Itu kayak halaman depan kali ya Ya itu panjang kali Kayaknya nggak Nggak bisa dibaca Oh yang ini aja Yang coachnya ini Yourself may not be something that you can find It may not exist just yet It is a combination of what you do What you stand for And who you want to be In other words Yourself is for you to define Not for you to find So instead for looking within Look outside And find yourself While you learn more about the world What characters attract you What actions inspire you Once you have Strive to be just that Ya Kita selalu mencari-cari Ya aku ini sebenernya siapa Atau kayak Aku sebenernya gimana Gitu-gitu Terus kayak yang Orang lain kadang juga Sering ngomong Ini kayaknya bukan kau loh Kok seolah-olah Orang lain lebih tahu Aku itu gimana Daripada aku sendiri Gitu-gitu Tapi sebenernya Diri kita ini adalah kombinasi Kombinasi dari lingkungan Kombinasi dari didikan orang tua Terus kombinasi dari apa yang Kita pengen Kombinasi dari orang-orang Kan kita kayak Punya ini ya Neng Bukan meng-copy Kayak misalkan kita suka orang Terus tingkahnya dia tuh Jadi kayak fit in us gitu Iya, 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 iya Karena mungkin kan kita suka dia Kita terinspirasi dari dia Kita pengen seperti dia Ya, iya, iya Itu membentuk diri kita Ya gitu lah Gak mau dibilang Karena mungkin konsep yang selama ini kita tahu tuh Ya kalau misalnya mau finding yourself Ya lihatnya ke dalam diri kau gitu Mungkin ada orang yang berhasil Finding their self Themself itu Ya dari dalam diri mereka gitu Tapi Kayak Aku Aku gak bisa Iya Dengan ketemu orang-orang berbeda Macem manusia Iya Karakternya juga beda Iya Itu yang Bikin aku jadi mengenal diri aku sendiri gitu Kayak Aku lihat orang begini Aku lihat orang yang satu begini Satu begitu gitu Itu tuh kayak Oh, berarti aku sukanya yang begini ya Gitu Best way to find myself Gitu Kalo kakaknya tuh kan harus tinggal 30 hari bareng orang yang beda-beda Dengan karakternya beda-beda Ya secara gak langsung kita jadi kayak Ya berkat orang lain yang kita nemuin diri kita True Jadi kayak gak bisa yang langsung Ini kau siapa tuh Kayak Siapa ya? Nanya-nanya ke diri sendiri tuh Sebenarnya gak bisa gitu Kayaknya gak bakalan dapet duitnya Ya ya Pusing lu yang ada asakah Hehehe 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 Aduh aku lupa naik ngalamannya Astagal Tangkauan Hehehe Tujuh Gitu Conversations with myself In five years How are you? Stressed Remember that mistake I made yesterday I can't stop thinking about it Can you do anything about it? No I've done all I can Don't trust me It doesn't matter Don't stress How do you know? Because I don't even remember it anymore Hehehe Hehehe Iya kan Bener kan? Ya Kita kan suka kali sih Ngerasa stress Terus kayak Aduh apa yang udah aku lakuin kemaren Gitu Terus kepikiran Besok-besok-besoknya Padahal in five years Kita mungkin gak inget Itu kita ngapain Hehehe 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 Jadi kayak Ya buat aku yang Kalo misalkan mau ngelakuin sesuatu Harus pusing tujuh keliling dulu Jadi kayaknya Gak usah dipusingin lah Ini tuh stress Hehehe Hehehe Gitu cantik gitu boxnya nih Hehehe 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 Kalo aku suka nih Kalo yang bagian love Aku suka nih halaman apan tiga To forgive and stay Or to forget and go Ya Apalagi aku di answer to this question Lo most depend on the specific Mehem Selcum thing That one giving But it introduced me That the two choices of action Given by the question About our fears as they are Why not forgive and go inside I would argue that Sometimes the best combination Is to forgive And then Cut the string between me And the pulse For my pain So dear tomorrow Living does not have to be an action Caracterized by anger And sadness When driven by your own self Love Living can be a powerful source Of confidence And strength To forgive and stay Or to forget and go Yes So I choose To forgive and go Ya kita memaafkan bukan berarti kita harus tinggal Ya Dan kita melupakan bukan berarti kita harus tinggal Dan kita melupakan bukan berarti kita harus tinggal juga Sepikinya it's better for us to Melupakan Eh salah Memaafkan Dan Let's go Move forward Nah ini Ini How to fall in love Itu adalah Slowly Rationally And then All at once But most people Lupa di bagian kedua Apa nek? Rationally Ya cinta juga butuh rasional Sama ini nih Subjectivity in relationship Cowok tuh Sony yang paling sering ngomong Kayak yang You were just being over sensitive Gitu ya Gitu ya 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 Gitu ya So Well honey Then I think you were being extremely under sensitive Ya ga sih nek? You aren't always to blame Kita kan sebagai perempuan juga jadi pihak yang sering salah kan Terus jadi kayak Maybe you were everything And he wasn't enough It's not always you sweetheart Jadi Kesalahannya ga cuma sama kau sayang Hehehe Ya ya Kayak tadi itu beberapa yang aku suka Oke Dari buku ini Atau Ya that's all Kenapa buku ini worth it? Terlalu banyak yang kita bisa pelajarin dari sini ya Iya Bener nek Kayak yang kita bilang tuh Masalah semua orang tuh Ada di sini Dibucarain di sini Dari bulan Jadi kita sendiri tuh Finding Finding Ourself Gitu Sampai cita-cita Sampai cinta Sampai yang mindset juga Itu ada di situ Jadi sebenernya bukan untuk Bukan untuk Kayak kita harus begini ga? Tapi itu Salah satu opinion yang bisa kita Timbangkan Gitu Ya Walaupun ya Honestly Isinya tuh memang sulit dibantah Iya Memang sulit Sangat-sangat sulit dibantah Honestlynya itu Kan sebenernya Waktu aku baca itu 2 tahun lalu Sama waktu aku baca itu 2 tahun lalu Sama waktu aku baca itu sekarang Itu beda Oke Oh iya Kalau sekarang tuh deng Wah gila Ini Mind-blowing Hehehe That's why it's mind-blowing Hehehe Iya iya That's true Waktu-waktu pertama kali baca itu kayak biasa aja Oke oke Dan sekarang baca itu Mungkin Menghantam Ya Tersadar kan Hehehe That's why buku ini worth it Hehehe That's all? That's all Oke deng Hehehe Oke Kalau kalian mau membaca bukunya Udah banyak di Gramedia Terus toko-toko buku lain Banyak toko buku online Kayak yang Gramedia.com Tetap Gramedia City Iya Tapi kan ada Owl Bookstore Terus udah buka buku .com Banyak deh Di platform buat dapetin buku yang Original Oke Ya Itu dia Review kita kali ini Yeay Near tomorrow Cocok kali ya Ya Hehehe Hehehe Oke Have a good tomorrow Have a good tomorrow The end tomorrow Have a good tomorrow Have a good tomorrow Semoga 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 Ya sendirilah semua Semoga semoga selesai Ya pokoknya yang baik-baik Semoga yang baik-baik Semoga yang baik-baik Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like videonya, di komen, di share juga, channelnya jangan lupa di subscribe Kalo mau ada apa sih? Request, silahkan tulis, dan kalo belum kita wujudin, kita trying our best to make it reality Wah, gila men, abis baca buku inggris terus ya neng Eh ini bisa loh kalo mau belajar bahasa inggris Ya, true, true Dan bahasanya ga susah juga buat dimengerti Benar Oke, jangan beli buku bacakan Dah See ya Bye 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 bye